Satuan Gabungan Kepolisian Resort Jember membubarkan ajang balap liar di jalur lintas selatan. Kawasan pesisir Puger dengan nilai taruhan mencapai jutaan rupiah. Sebanyak 18 pelaku balap liar beserta barang bukti, 5 unit mobil, 1 unit sepeda motor, dan sejumlah uang taruhan berhasil disita petugas. Inilah rekaman video amatir ajang balap liar di jalur lintas selatan pesisir pantai Puger, Kabupaten Jember yang direkam warga dan viral di media sosial. Aksi ini pun memantik petugas gabungan kepolisian di Sarjember dari unsur Satuan Samapta, Satuan Reskrim, dan Sat Lantas untuk melakukan upaya penertiban karena cukup merasakan warga khususnya pengguna jalan. Hasilnya, sebanyak 18 orang pelaku balap liar beserta 5 unit mobil milik pelaku balap liar dan 1 unit sepeda motor balap yang disimpan dalam mobil berhasil diamankan sebagai barang bukti. Di samping itu, petugas juga menyita belasan unit telpon genggam dan uang taruhan senilai 2,3 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan sementara petugas, para pelaku balap liar ini ternyata tidak hanya berasal dari Jember, namun juga berasal dari kabupaten lain yang di Kabupaten Situ Bondo. Pada saat setelah melakukan balap liar, kami terlambat sekitar 5-10 menit. Sudah dilaksanakan kegiatan itu, tapi Alhamdulillah kita bisa amankan untuk yang lainnya. Seluruh barang bukti kendaraan baik roda 2, roda 4, dan pelaku saat ini diamankan di Mapul Res Jember untuk dilakukan pengembangan kasusnya, baik dari segi pelanggaran lalu lintas, kelengkapan kendaraan bermotor, dan juga ajang perjudianya. Dari Jember, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV. Resto Sultan, tempat yang cocok untuk bersantai bersama teman, pasangan, atau keluarga. Nikmati menu adalan kami, yakni nasi mandi, dan nasi kebuli dengan harga spesial. Kami juga menyediakan berbagai menu masakan dan jajanan lainnya. Kunjungi kami di pertopuan Grand Tikal Besar Square, Galiwates, Jember. Selamat menikmati.